Sementara itu Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin meninjau SMP N7 yang melaksanakan proses simulasi pembelajaran tatap muka, termasuk pelaksanaan protokol kesehatannya. Komisi 4 DPRD Banjarmasin belum lama tadi meninjau SMP Negeri 7 yang sedang melaksanakan belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Sekolah Menengah Pertama ini berada di Jalan Petran Banjarmasin Timur, salah satu dari empat SMP di Banjarmasin yang diizinkan melaksanakan simulasi belajar tatap muka sejak 15 November lalu. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Norulatipah menyatakan kunjungan ke SMP Negeri 7 ini untuk memastikan bagaimana proses belajar mengajarnya, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan. Secara keseluruhan pengamatan pihaknya, pelaksanaan belajar tatap muka di SMP Negeri 7 sudah cukup baik, berikut ketaatan protokol kesehatannya agar terhindar dari penularan COVID-19. Saat di dalam kelas maupun pulangnya, semua siswa pakai masker juga menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dilengkapi pula dengan fasilitas cuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh. Nah kami ingin memastikan saja bagaimana proses belajar mengajarnya, kemudian juga bagaimana untuk standar protokol kesehatannya, apakah sudah memenuhi syarat dan standar. Jadi hari ini kita melihat langsung tadi proses balik dari belajar mengajar juga sudah diawasi oleh Bapak Ibu gurunya, bahwa ada ini juga himbawan, jangan berkerumun, kemudian sebelum pulang juga diwajibkan untuk cuci tangan. Komisi 4 DPRD mengapresiasi simulasi belajar tatap muka di sekolah ini, sehingga meminta Dinas Pendidikan menetapkan formulasi terbaik pembelajaran tatap muka untuk semua sekolah di masa pandemi COVID-19. Murtasya, Banjar TV Murtasya, Banjar TV